Polisi akhirnya menetapkan Barada Eliezer atau menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Dan tidak hanya itu, Irjen Verdi Sambo pun akhirnya diperiksa baris krim dan dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propampolri menyusul pemeriksaan terhadap 25 polisi yang diduga terkait dalam kasus ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, kapankah polisi akan menetapkan tersangka lainnya dan mengapa bukan pasal pembunuhan berencana yang dikenakan kepada Barada Eliezer. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada pengacara keluarga dari Brigadir Joshua, Bang Nelson Simanjuntak dan juga mantan wakil kabar es krim Polri, Irjen Purnawirawan Begto Suprapto dan psikolog forensik, Bang Reza Indragiri. Selamat pagi Bang Reza, Bang Nelson dan juga Pak Begto. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Nelson terlebih dahulu. Ini yang menarik ada pencopotan yang dilakukan oleh Kapolri dan juga ada 25 personil kepolisian yang diduga ingin mencoba untuk menghambat penyidikan. Analisa Anda bagaimana, Bang Nelson, terhadap hal ini? Mengingat begitu banyak yang diduga terlibat untuk mencoba menunda ataupun menghambat penyidikan ini? Terima kasih. Selamat pagi. Tadi malam, bagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri petunjuk beliau dan dilanjutkan melalui Bapak Kabar Eskrim. Beliau menyatakan, baik secara lisan dan tentu akan disusulkan sudah ada skep. Nah ini dia, akan ditindaklanjuti dengan skep. Skep ini antara lain bisa mutasi, bisa pencopotan, dan sebagainya. Dan kelihatan sampai kepada 25 orang. Dari sini bisa kita perhatikan, ada yang tidak melakukan on duty, melakukan tugasnya, ada hal-hal teknis lainnya. Namun kita sangat menyambut baik. Apa yang sudah disampaikan Kapolri dan jajarannya, tentunya akan membuat kasus ini akan lebih terang benderah. Demikian. Saya ke Pak Bukto, mungkin Anda lebih memahami, Pak Bukto, pada saat Kapolri menyatakan hal tersebut, mencopot dan juga tentang adanya 25 personil kepolisian yang mencoba menghalangi penyidikan. Ini terasa sangat-sangat serius, Pak Bukto. Sangat-sangat serius. Kita tidak ingin ada satupun polisi yang mencoba menghalangi penyidikan apapun. Ini ada 25 yang diduga mencoba menghalangi penyidikan. Dan untuk sebuah kasus yang kalau sampai sekarang, kita bisa bilang sebenarnya rasanya seperti permasalahan pribadi. Kok bisa begitu banyak polisi yang terlibat? Anda sendiri mungkin melihatnya bisa lebih genting lagi sebenarnya situasi ini dibandingkan kami yang awam ini, Pak Bukto. Ya, penetapan Barada E sebagai tersangka itu sebenarnya itu bisa dilaksanakan sejak hari, hari Jumat tanggal 8 Juli. Tidak perlu menunggu 20-an hari gitu ya, Pak? Ya, karena jelas, itu peristiwanya jelas. Ada orang mati, ada yang mengaku menembak dan sebuah yang langsung ditersangkakan. Itu sebenarnya. Tapi kita bersyukur, kita bersyukur bahwa Pak Kapolri bertindak, meskipun harinya ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bertindak tegas. Dicopot. Pertama, dinonaktifkan. Yang kedua, kemarin dibuat skep Kapolri tentang pergantian jabatan. Ada sejumlah nama diganti jabatannya. Harus diketahui bahwa pelaku, pelaku kejahatan apapun, itu tidak dibatasi dengan pangkat, tidak dibatasi dengan jabatan. Kalau nanti ditanya, siapa lagi yang akan jadi tersangka? Itu hasil penyidikan. Jadi kita tunggu hasil penyidikan, saya pikir ini akan serius sekali dan akan cepat. Saya menyebut gerbong pertama, itu gerbong pertama adalah penaktifan. Sekarang gerbong kedua, ini ada dimutasi jabatan-jabatan tertentu. Tentu tiga jenderal, saya menduga nanti berikutnya akan disusul gerbong lagi. Jadi peristiwa ini. Begitu. Mengapa Anda menduga akan ada gerbong lain lagi, Pak Putnam? Karena penyidikan ini akan terus berkembang. Yang disesuaikan, ini keterangan saksi nanti dengan bukti-bukti yang ada di TKP maupun bukti-bukti yang lain. Kalau orang itu bisa berbohong. Orang itu bisa lupa. Tapi barang-barang bukti yang di TKP, barang-barang bukti, katakanlah jejak digital, itu tidak bisa bohong. Jadi kemungkinan masih kita tunggu, kemungkinan itu bisa unpredictable. Kita semua menunggu dan semoga, saya percaya ini akan cepat untuk gerbong-gerbong berikutnya. Apa artinya ini untuk institusi, Pak Bokto, dengan adanya dugaan 25 personil kepolisian mencoba menghalangi penyidikan bagi Anda? Saya melihat ini adalah masalah yang namanya polis subculture. Kebudayaan khusus polisi, di mana polisi itu ada semacam kewajiban untuk melindungi teman. Ex-free the court. Meskipun itu semua ada batasnya. Ini ex-free the court yang dalam arti sempit. Karena semua tindakan polisi itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan secara hukum, secara disiplin, secara kode etik. Yang dilakukan pencopotan kemarin, itu baru itu masalah administratif. Nanti akan segera disusul pemeriksaan, nanti pemeriksaan disiplin, pemeriksaan kode etik, pemeriksaan pidana. Ini saya, sebentar, sebelum saya ke Bang Reza, saya balik lagi ke Pak Nelson. 25 diduga mencoba menghalangi penyidikan. Apakah dari tim pengacara juga akan meminta untuk mendalami perannya seperti apa? Apakah berperan tersebut karena mengetahui sesuatu? Atau seperti tadi kata Pak Bukta tadi, ya ex-free the court. Tanpa tahu pun mungkin memang secara otomatis akan mencoba membela rekannya, gitu. Apakah ini akan didalami juga? Atau meminta untuk didalami dari tim pengacara? Jauh-jauh hari, di beberapa laporan kita sama investigasi dari awal yang kami lakukan. Dari tim kuasa hukum, termasuk meminta informasi, keterangan dari keluarga korban, alat-alat, WA, handphone, sudah bisa lakukan. Tinggal, kan tidak ada penyebutan. Namun ini seiring sejalan akan kami pulang kembali, di mana perkembangan itu kalau dia semua seperti personel membiarkan, dalam artian tidak on duty, tidak on the track, maka kita juga memiliki reaksi untuk hal tersebut di atas. Demikian. Oke, baik. Saya ke Bang Reza, Anda juga menganalisa kasus ini, Bang Reza, dan kita sudah memiliki satu tersangka yang kita ketahui, polisi sudah mengetahui satu tersangka, dan pemeriksaan masih terus berlanjut. Terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan, mungkin kita bisa menganalisa apakah Barada E ini diduga bertindak sendiri atau ada bantuan. Dan karena ini jumlah pasal 55 dan 56, tak mungkin ini sedikit banyak memberi gambaran membantu terjadinya insiden ini lah, atau pelanggaran hukum ini. Nah, kita masih sangat abu-abu, masih sangat buram seperti apa kejadian pada saat penembakan terjadi, Bang Reza, tapi mungkin dari Anda bisa mencoba membaca mengenai pada saat ini tidak lagi dikatakan sebagai membelah diri. Ini menjadi sebuah kasus yang jauh lebih besar. Pada saat ini dikatakan ada aparat kepolisian atau personil, oknum kepolisian, sampai 25 diduga terlibat untuk mencoba menghalangi penyidikan, ini menjadikan kasus ini lebih besar lagi. Nah, kalau Anda lihat mengenai pembelaan diri ini, apa yang jelas-jelas membedakan antara membela diri dengan pembunuhan yang disengaja? Ketika awalnya narasi yang dihembuskan oleh Polri adalah pembelaan diri, seketika saya teringat kasus penembakan terhadap lastra FPI. Pada kasus itu, dua terdakwa melakukan pembelaan atau mengajukan argumentasi bahwa mereka melakukan penembakan itu tak lain, tak bukan karena dalam posisi terkoyok. Perkerahannya adalah hidup atau mati. Dalam situasi segenting itu, psikologi forensik memandang bahwa proses berpikir manusia adalah proses berpikir sistem satu. Proses berpikir sistem satu ditandai dengan berpikir yang sangat spontan, sangat cepat, bahkan juga instinktif. Karena sekali lagi isunya adalah hidup atau mati. Siapa yang mengatuh duluan, siapa yang menembak, siapa yang ditembak, dan seterusnya. Tapi kemudian 180 derajat ketika IPDUM menyebut bahwa tindakan atau aksi barada E bukan merupakan pembelaan diri, maka bisa dipastikan bahwa dari sudut pandang psikologi forensik yang berlangsung di kepala yang bersangkutan bukan lagi proses berpikir sistem satu, tapi proses berpikir sistem dua. Perbedaannya adalah proses berpikir sistem dua itu sangat mengandalkan pada data, pada informasi, pada analisis, pada proses berpikir yang sangat sistematis, dan disertai dengan kalkulasi yang matang. Apa saja yang dikalkulasi, ada empat unsur yang harus dihitung di kepala tersangka, di kepala barada E. Target, insentif, sumber daya, dan resiko. Targetnya maksudnya apa? Maksudnya adalah targetnya harus dipastikan siapa yang akan kemudian jadikan sasaran, serangan. Tidak boleh salah, tidak boleh meleset, tidak boleh acak, tidak boleh kebetulan. Target harus diapakan. Deretan pertanyaan inilah yang berkutat pada aspek atau pada unsur target. Kemudian unsur yang kedua yaitu insentif. Ini manfaat apa, keuntungan apa yang ingin diperoleh dengan melakukan serangan terhadap target tersebut. Apakah manfaatnya berupa popularitas, kenaikan pangkat, penghargaan, puya-puji, atau bahkan mungkin untuk kepentingan-kepentingan hukum yang menyimpang lainnya. Nah unsur yang ketiga adalah instrumen. Ini berkaitan dengan target akan diapakan. Kalau target misalnya akan dihabisi, maka instrumennya harus berimbang. Tidak mungkin target ingin dihabisi, tapi menggunakan jarum pentul, kan tidak mungkin. Jadi harus ada keseimbangan antara instrumen dengan target. Dan unsur yang keempat adalah resiko. Seorang pelaku yang matang, pelaku yang cerdas, justru akan berpikir secara masa-masa tentang resiko yang akan dihadapi, berikut apa antisipasi yang akan dilakukan. Nah hitung-hitungan di atas kertas. Kalau empat unsur itu terpenuhi, kalkulasinya sempurna, maka kita pantas untuk menganggap yang bersangkutan juga punya perencanaan yang sempurna. Berarti pasal 340. Kalau per hari ini misalnya, Polri masih menggunakan pasal 338, saya mencoba memompak yakinan bahwa proses pendalaman akan terus dilakukan. Sehingga tidak tertutup kemungkinan, empat unsur itu tadi akan terpenuhi, akan terrakit dengan sempurna puzzle-nya. Pada momen ketika empat unsur tadi bisa dirakit secara sempurna, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pada akhirnya nanti bukan lagi penggunaan pasal 338 alias pasal pembunuhan biasa, tapi bisa saja menggunakan pasal 340 alias pasal pembunuhan berencana. Oke, dan ini memang bisa berubah nanti pada saat ini masuk ke pengadilan gitu ya. Karena lagi-lagi ini kan belum didakwa. Ini baru pasal yang disangkakan gitu ya Bang Reza ya? Betul, tapi paling tidak dengan mengumumkan ke publik bahwa ini 338 alias pembunuhan, ditambah lagi dengan adanya pasal 55 dan 56, maka publik akan bisa terpuaskan, bisa teryakinkan bahwa ternyata kerja investigasi Polri berada pada skala yang jauh lebih luas dan semaksimal mungkin memenuhi ekspektasi masyarakat, termasuk memenuhi perintah Presiden bahwa kasus ini diungkap secara objektif, tuntas, dan transparan. Oke, Pak Bokto, mungkin lebih bisa menjelaskan hal ini. Perkembangan kasus seperti ini, memang pasalnya ini masih bisa berubah lagi, bertambah, dan lain-lain ya Pak Bokto, di tahapan mana nanti tuh? Ya, yang dibicarakan Pak Reza itu terkait dengan masalah Baradae dan sebagainya. Penyidik jauh lebih luas dari itu, tidak fokus hanya ke salah itu, karena ini menghalangi penyidikan itu adalah tindak pidana tersendiri. Oke. Ya, jadi bukan hanya pembunuhannya saja, pembunuhannya harus diusut, tuntas. Ya, apakah nanti terbukti itu ada unsur perencanaan atau tidak? Itu semua tergantung dari hasil penyidikan. Semua masyarakat menduga bahwa penyidikan ini ada halangan. Ya. Ada halangan, ya. Halangan itu sudah dibuka oleh Pak Kapolri. Kita harus terima kasih, kita apresiasi kepada Pak Kapolri. Membuka halangan dalam penyidikan ini. Istilahnya, nanti penyidik, dan kalau berbaris itu berbaris biasanya langkah biasa, dengan adanya ini sudah dibuka barirnya, itu menjadi langkah tegap. Lebih cepat, lebih gagah, lebih pasti. Gitu kira-kira, Timoti. Oke, saya nanti akan ke Abang Nelson untuk bertanya mengenai keyakinan dari tim pengacara khususnya dan juga keluarga dari Brigadir J. Kalau sampai sekarang dari kepolisian saja sudah bisa mendeteksi ada sedangkan 25 oknum yang mencoba menghalangi penyidikan, kan tidak ada yang menjamin bahwa 25 ini sudah semuanya. Belum tentu tidak ada halangan lagi. Nah, kita akan bahas usai juga. Tetap bersama kami di Sahabat Indonesia Pagi.